Halo guys, thank you sudah visit lagi YouTube channel saya Filipus Limijaya Di Govlog kali ini saya mau ajak teman-teman ke Demo Day yang diselenggarakan oleh Lightlist Seperti kita tahu, Lightlist baru saja mengeluarkan satu produk driver terbaru mereka yaitu Lightlist TSR Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah ikut produk lancing mereka di Jagorawi Tapi hari ini di Demo Day kita bisa lihat dan juga coba-coba produk yang lebih detail lagi Jadi seperti apa performance driver terbaru dari Lightlist? Kita lihat sama-sama dan tonton terus videonya sampai selesai Nah, hari ini kita sudah bareng Bang Iwan dari Lightlist Indonesia ya Terima kasih banget Bang, saya sudah boleh datang nih hari ini Wah, saya yang terima kasih nih sudah mau nyobain Mumpung dekat rumah, jadi bisa kita kejar ke sini Nah, Bang Iwan, sebenarnya yang paling ngebedain produk lama drivernya Tightlist dengan baru ini apa nih? Nah, waktu dulu itu ada seri 917, langsung peralihan ke seri TS Nah, dari seri TS terus ke TSI 2 tahun kemudian Terus dari TSI terus ke TSA Seri TS ke TSI itu adalah dari material face-nya Dia pakai material ATI ATI itu adalah suatu material yang biasanya dipakai untuk pesawat luar angkasa Yang memang tipis dan kuat Kalihan untuk seri TS ke TSI itu dalam bentuknya lebih aerodinamis Face-nya nggak pakai ATI Tapi itu sekarang sudah lebih baik daripada ATI sendiri Sehingga biasanya kalau kemarin gue fitting Mas Benny, Mas Josh Itu dari ball speed sih nambah semua rata-rata gitu sih Nah, salah satu yang gue baca juga sih Yang pasti ya Selain itu faster katanya ya Faster ya Straighter ya Bikin lurus dan juga yang pasti bikin jauh Iya, betul-betul Ini TSR 2 TSR 2 tuh kelebihannya sekarang dia memang lebih aerodinamis Dalam bentuk shape ujungnya itu Terus di belakangnya pun Kalau dulu seri TSR itu kan sampai ujung dia Memang menghasilkan bola yang gampang naik Cuma rata-rata spinnya yang agak-agak tinggi Spin rate-nya tinggi banget Spin rate-nya agak tinggi gitu kan Sekarang dengan desain yang baru Dia ujungnya dipotong seperti ini Ini memang menghasilkan dragman Kalau coba ya Ball speed sih lebih kencang sih rata-rata gitu Dan yang bikin penasaran sih sebenarnya looks-nya sih Kalau dulu mungkin saya agak kurang familiar gitu dengan looks-nya Tapi yang TSR 2 ya TSR 2 ya Ini sangat bikin menggiurkan juga nih looks-nya nih Bentuknya Oh mewah terus juga elegan gitu ya Terus kayak produk apa ya Produk aerodinamis lah gitu ya Yang sering gue nyobain sih kemarin-kemarin fast fitting Memang terutama ball speednya sih Ternyata nambah semuanya Di saat kita ball speed nambah Udah pasti biasanya Mister-nya pun nambah Oke Kita coba gimana pengalamannya nih Oke Ternyata nambah semuanya Untuk makasih selamat menikmati 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 selamat menikmati